Gaji guru honorer dan tendik naik, setelah itu siap-siap jadi P3K. Pemerintah memberi sinyal kuat tidak serta merta menghapus pegawai non-ASN atau honorer per tanggal 28 November tahun 2023. Pemerintah juga sudah memastikan pada 2024 akan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Pendaya Gunahan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas menyebutkan Formasi yang disediakan untuk seleksi CPNS dan P3K 2024 sebanyak 1 juta yang diprioritaskan untuk tenaga bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, masih terbuka peluang para tenaga honorer yang belum menjadi ASN berbuah status menjadi P3K. Peluang itu tampaknya ditangkap oleh Pemprov Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kembali menyerahkan surat perjanjian kerja pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN di Kabupaten Lingga tahun 2023 bertempat di SMAN 1 Singkep. Kabupaten Lingga pada Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Sebelumnya pada awal 2023. Gubernur Ansar menyerahkan SPK kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN untuk wilayah kota Tanjung Pinang sebanyak 441 orang, Kabupaten Bintan 269 orang, serta kota Batam 694 orang. Adapun untuk Kabupaten Lingga, Gubernur Ansar Ahmad menyerahkan SPK kepada 252 orang pendidik dan tenaga kependidikan. Jumlah guru dan tendik berstatus honorer di bawah nongan Pemprov Kepri yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. Yang tersebar di 5 kabupaten dan 2 kota, untuk jengjang SMA, SMK, dan SLB, berjumlah 2.575 orang. Gubernur Ansar dalam sambutannya menyampaikan pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik. Hal ini menjadi konsen pembangunan di Provinsi Kepri melalui misi, mewujudkan kualitas SDM yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan berbasisikan iman dan takwa. Oleh karena itu peran guru dalam pembangunan sangat strategis. Demikian pula para tenaga kependidikan, yang membantu secara administrasi, baik sebagai operator, petugas kebersihan, kustakawan, dan lain-lain. Yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di Satuan Pendidikan, ujar Gubernur Ansar Ahmad, dikutip dari siaran Pers Diskom Info Pemprov Kepri. Gubernur Ansar menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru dan teknik karena berkat peran serta kualitas pendidikan di Provinsi Kepri makin membaik ditandai dengan Indeks Pendidikan Tahun 2021. Provinsi Kepri menempati urutan keempat dari 34 provinsi se-Indonesia. Dengan angka partisipasi sekolah yang makin meningkat sebesar 0,14 persen, pada tahun 2022 sebesar 84,54 persen dan tahun 2021 84,40 persen. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,19 tahun. Di mana tahun 2022 yaitu 10,37 tahun dan tahun 2021 sebesar 10,18 tahun. Terima kasih atas peran Bapak Ibu selama ini karena turut mencerdaskan anak-anak di Kepri. Semoga pengorbanan Bapak Ibu selama ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Sebagai wujud kepedulian terhadap guru dan teknik honorer. Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa asosiasi pemerintah provinsi terus mendorong usulan ke pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana penghapusan honorer. Diusulkan juga kepada Kemenpan RB dan BKN agar secara bertahap mengangkat guru honorer dan teknik honorer menjadi PPPK melalui seleksi. Pemprov Kepri. Selanjut Ansar menambah alokasi anggaran tahun 2023 berjumlah Rp3.347.500.000 untuk kenaikan honorarium guru dan teknik honorer dengan hitungan kenaikan Rp100.000 per orang atau per bulan. Semoga kenaikan honorarium ini dapat memacu Bapak Ibu untuk semakin bersemangat. Menciptakan generasi terbaik Kepri dan semoga kedepannya status Bapak Ibu guru akan semakin baik, khususnya bagi yang belum mendapatkan status ASN PPPK. Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.